Kita kenalin dulu sama Shadow, sama Elsa, sama Junior. Liat ini nih bocah, dibully sama 3 Alaska Malamut, seru banget. Nih, kita lepasin ya biar main bareng nih. Seru nih, liatnya. Apa kamu Shadow apa liatin yang punya nya? Apa kamu? Apa kamu? Bu! Hahaha, seru nih ya. Astaga. Astaga. Astaga, itu Astaga sih. Kaget gue loh. Bolong. Aduh. Eh, Jon, Jon. Tantang. Ini muntah. Selamat datang. Oke, halo teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini nih. Ini enak nih, Shester. Lagi gaya banget. Lagi liburan ke Jakarta. Lagi main ke Mall dia. Nih, kali ini liburan langsung ke Jakarta dan main ke Mall. Kebetulan Mall ini di sini boleh gawa anjing, Dan emang ada dog parknya disitu Dan gue disini gak sendirian Disini gue temenin sama Kak Ezron Ada Junior Ada Elsa Sama ada Shadow Jadi sama anak Spike ya Spike Nara ada 3 disini Tadi udah dikenalin sama udah ditemuin juga Kalau mau liat di vlognya Kak Ezron ada tuh Kita kenalin dulu sama Shadow Sama Elsa Sama Junior Jadi ini udah main bareng tadi Karena kita mau main bareng lagi Lanjut Sekarang kita bedain Gimana sih bedanya Timberwolf Alaska Malamut Sama anjing Husky Biar kita bisa bedain Karena gue juga gak begitu Dalem ke tentang anjing ya Gak fokus tentang anjing Cuma kita bisa ngobrol sama Kak Ezron yang lebih expert Jadi kita aja langsung main Dalem yuk Liat ini nih bocah Dibully sama 3 Alaska Malamut Seru banget Ayo liat Dalem Ayo Cez Hei kemana Oke guys Jadi udah dikenalin ya Halo Kak Ezron apa kabar Nih sama Kak Ezron Temennya sama Kak Ezron Kalau untuk masalah anjing harus ada dia Kalau sendiri gue juga gak begitu ngerti soalnya Oke Nih kita lepasin ya Biar main bareng nih Seru nih Liat ya Kita lepasin ya Kita lepasin ya Kita lepasin dulu Udah dikenalin tadi Comboid container ada di KeiZron Kayak gimana mereka kenalan pertamanya Kamu di lu Eh kamu tuh serigala ya Kamu serigala ya Gimana Gimana Temennya ya Apa kamu Seder apa Liatin yang punya Apa kamu Apa kamu Hehehe Terus ikutan Eh anak ilam Itu Ikutan sama Om Ezron Ikutan Sini Pasang sama bapanya Dia mah Ayo Ayo Gapapa Ayo Gapapa Jadi Mempengodak Ezron Kita tanya Bedanya apa Kalau misalnya Perbedaan yang sangat signifikan Iya Itu kelihatan dari Bentuk postur badannya Postur badannya Ini di umur mereka Yang perbedaannya cuma 1 bulan ya Iya 1 bulan Tapi mulai Udah mulai Sangat kelihatan ya Perbedaannya tuh Chester lebih tinggi Terus lebih ramping Lebih ramping Ini Ini ibaratnya Si Edo Jun sama si Elsa tuh Kalau misalnya Mau bercanda Atau mau lari-larian Bercanda bareng sama Chester Mereka gak akan ada yang kuat Oh ya gitu Iya Karena Kalau dari segi kecepatan Agility Kelincahan Oh jauh Menang Chester Menang Chester Enduransi juga Enduransi juga menang Chester Enduransi juga Ini malamut-malamut gendut Ini Gue Overweight Gemus banget Gak Gak bisa Nyaingin Chester Tapi Yang paling Yang paling harus kita syukurin adalah Dari tadi awal ketemu Kita kenalin Sama sekali gak ada Berantem-berantem Sama sekali gak ada Aman banget Aman banget Lihat di celah kayak Seru deh Aman banget Dan itu bener-bener Tadi pertama kita kenalin Junior Iya Abis itu Elsa Baru Shadow Iya Pada saat udah kenal semua Langsung temenan semua Langsung main bareng kayak gini guys Udah gak ada Gak ada yang koneko Dia langsung main bareng aja Seru banget Karena ini merupakan pengalaman baru juga Buat gue Waktu 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 Chester Ketemu sama Spike Iya Jelas Chesternya Gak berani sama Spike Karena Iya beda umur Beda umur Jauh Tapi ini kalau misalnya Chester Ibaratnya dia Ibaratnya gitu ya Chester mau songong Berani dong Ya karena mereka seumuran Iya Tapi ini Chesternya pun welcome Dan Jun, Elsa, Mas Shadow juga semuanya welcome Jadi langsung temenan Iya bener Chester emang gak pernah gigit anjing lain sih Karena di rumah main sama Rusa juga Rusa ya gak pernah Gak pernah bisa ngelawan kan Iya Aman juga Umur sih gini masih aman Semoga sampai besar tetap aman Semoga ya Sambil dilatih pelan-pelan Chester Ini ibaratnya mereka udah nge-packed ya Udah nge-packed ya Udah nge-packed Udah satu Atau 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 geng Iya Atau geng Nah ini Kalau misalnya nih Ibaratnya nih ya Ada hewan lain Misalnya kayak kita ngomongin tupai Atau tikus Atau kelinci Kesini Mereka buru-burunya udah bukan sendiri-sendiri Barengan Barengan Seru banget Tapi kalau kayak gini Keletan gak Tapi gak mungkin kan Jangan lah Dibiarin ada tupai Kasihnya juga Tapi Kak Kalau kayak gini Ini keliatan gak sekarang Alfanya siapa Apakah Shadow Apakah Jun atau Elsa gitu ya Iya Kalau misalnya Dari empatan sekarang nih Ada Chester juga Ada Chester juga Kalau misalnya ini Jun sama Ini kalau misalnya kita lihat dari serata ya Ini Dari tadi Semua ketahuan gue aja Shadow di atas Jun sama Chester di bawahnya sedikit Elsa di paling bawah Elsa betina ya Elsa sendiri Karena tadi Shadow paling kuat Paling alpha dia Shadow Sebenernya Sebenernya alpha atau enggaknya itu Dilihat dari Cara mereka nge-proach sih Makanya tadi pas Junior Begitu ketemu sama Chester Intensitas itu langsung main Langsung main Langsung main Tapi begitu Shadow Kan tadi Alshad liat kan Kita harus ngasih tau Beberapa ke Shadow Shadow Karena di daten Chester langsung Mau langsung mendominasi gitu Nah itu Kalau misalnya gak dilatih dari kecil Nanti takutnya Gak temenan gitu Kan kita maunya Semuanya temenan Iya bener-bener Friendly semua Biar anjingnya friendly Ini seru banget ya Seru-seru guys Semuanya temenan ya Teru banget nih Chester juga baik banget Iya Chesternya Dia on Tinggi banget Chester udah tinggi banget Tinggi ramping Jadi guys Yang bilang Chester gak gendut Bukan kurus Emang gak masih gendut Genetiknya kurus dia Mau dikasih makasih Gimana juga Gini aja terus Iya karena Mungkin penjelasannya Gini buat temen-temen Nah Ini kan di jenisnya Timberwolf Iya Semua anjing Termasuk jenis Alaskan malamut pun Sampai umur 8 bulan Nanti dia badannya tipis Oh gitu Iya Nanti di umur 1 tahun ke atas Dia Pada saat tidir 1,5 tahun Baru dia gini pelan-pelan Oh gak rebal Tunggu dulu ya Tunggu dulu Tunggu dulu Tapi paling ya Sama lah Jangan lupa kasih obat kutu Sama jangan lupa kasih obat cacing Udah Beres Oke Oke Sekarang kita main sama mereka Coba Kak Hitor pengen liatin dong Giginya Giginya Chester sama salah satu Boleh Boleh Kita liatin ya Bedanya giginya mereka Jadi alasnya Tengah kasih tunjuk giginya Chester Atau ngasih tunjuk giginya Anak-anak salah satu ya Iya Boleh Canya Chester Elsa Jun nih Jun Ini kalau giginya si Jun Sit dulu kamu sini dulu Ini giginya si Jun Nah ini giginya tuh ya Giginya dia tebal Giginya tebal Kalau Chester Tuh 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 Astaga 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 Gaget gue loh Astaga Bolong Aduh Tapi Chester Tuh Gini Tapi kan gue sering liat chat ya Kalau misalnya lo bercanda di Instagram story juga ada luka-luka kan Mungkin nanti Bina chat ini Anjing yang umurnya lebih muda Dia cenderung Lebih bahaya daripada anjing yang udah tua Kenapa? Karena mereka gak bisa ngukur Pada saat mereka mau main Jadi mungkin gue bisa nyaranin sedikit Supaya lo gak luka-luka Kalau misalnya lo mau bercanda sama Chester Jangan dikasih dia gigit-gigit kan Gue gak kasih gigit sih Sekarang udah mulai Kalau dia berdiri Gue udah mulai maju Dia rindin sama temen yang latih kan Jadi sekarang udah mulai keras Harus Harus Kalau nggak bahaya Sampai bisanya kan bisa jadi bahaya Bener Jadi pokoknya Kalau misalnya dia loncat gini Antara Alshad yang bisa Dorong lehernya gini Dorongnya udah bukan main-main Dorong manusia aja Dorong Dorong aja Satu Atau kasih lutut Untuk ngasih tau Personal space Kasih lutut gini Itu penting banget Jadi bukannya jahat Bukannya nyiksa ya Emang ditung Disiplin Emang gitu cara ngerawatnya Cara ngerawatnya Kalau kan ntar bahaya kita sendiri Iya bener Kalau bahaya ntar gak ada jak main Kasian malah Karena ini yang kita rawat Bukan anjing ras kecil Ini anjing ras besar Yang kalau misalnya kita gak latih dengan benar Bisa Repot sendiri ntar Bener Bisa repot sendiri Jadi ya Tegas Demi Karena kita sayang sama mereka Kebaikan mereka ya Yang penting caranya bener Bener Tegas tapi caranya bener Kita tau caranya Aku udah jadi sama Kak Aizron Dari sama Mas Aries juga Jadi tau caranya Oh caranya gini yaudah kita lakuin Jangan setau Jangan sendiri Kayak punya anjing Misalkan kayak kita Mau biar ginak Dipukul Sembarangan Gak boleh juga Kita harus tau caranya Yang penting tau caranya deh Kalau tau caranya Semua orang yang ngerti Mantep Bener Harus denger-denger Kalau misalnya Sharing-sharing Sama Gue pun siat Orang ngasih tau Segala macem Kalau gue gak tau ilmunya Gue bakal bilang Oh gitu ya Thank you Kita terima ilmunya Bukannya kita seorang tau Ah enggak Gue yang paling tau Enggak Aku gak pernah kayak gitu deh dulu Kalau misalnya orang ngasih tau Kalau misalnya aku gak tau Dan itu ilmu baru Ya sama kayak Asyat ngasih tau Pasti aku denger Aku ngasih tau Ya Asyat Kita sama-sama belajar Sharing-sharing lah Bener Oke sekarang kita liat Seru mereka Ebo banget Ebo banget Parah Parah Kita liat Ini guys mumpung ada situ Ada husky Disini kan ada 3 ras anjingnya mirip ya Timberwolf Atongal serigala Ada alka malamut nih Yang tiga ini nih Yang gendut-gendut Sama husky Ada husky disana ya Ada husky Nanti kita bisa bedain Bentuknya kayak gimana Iya Sedikit-sedikit pelan-pelannya Semoga husky nyamper ke sini Lager Tadi dia ajak lain soalnya Nih guys Nih husky-nya tuh Nih chest chest Chester Chester Tuh husky-nya kabur Ya gitu bedanya nih Bedanya alka malamut Wolf Sama anjing husky Bumpung ada tiga-tiganya bareng nih Biar temen-temen gak musing Secara mereka berdiri udah nge-pack tadi tuh Iya bareng-bareng gitu ya Gangster Udah nge-gang banget Iya Satu ngeliatin ke semua Sana semuanya ngeliatin ke sana Oh itu salah tuh Cirinya udah nge-gang tuh Cirinya udah nge-pack tuh Nge-pack tuh Tuh guys tuh husky-nya tuh liat tuh Tuh Nih liat nih Beda kan Tuh husky Husky lebih mirip sama alka malamut Cuma dia versi kecilnya Kalo alka malamut kan lebih tebel Lebih gede Dan ini kak Kalo alka malamut itu dia suhunya Bagusnya berapa sih kalo di rumah ngerawat Pake AC kan Pake AC sih Cet Cuman kalo misalnya gak pake AC Suhu di Bandung tuh Kayak misalnya suhunya ASEAN Suhunya Chester Itu udah Udah oke Udah oke 16-16 Oh iya Tinggin-tinggin tau Tapi Menjadi oke bulunya tuh Iya 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 Tuh liat nih Ini kira-kira AC sih Menurut omberapa kak Itu menurut aku sih 6-7 Bisa 8 bulanan nih 8 bulan 2 bulan lebih tua Dapet Chester Tapi kurangnya gedean Chester Terus ya Liat Dari mulai kemarin Mereka masih bayi semua Chester ketemu Spike Aku ketemu sama anak-anaknya juga 5an itu Karena udah nge-pack Karena udah nge-pack Udah gede Cepet banget Udah nge-pack Gak kerasa Aduh Time flies banget siat ya Tadi pas di mobil liat anak-anak Gede banget Tebel Tebel nih Tebel banget Dari dulu segede gini Ah segede gini kan Kadang segede gini semua Kayak seron juga liat Liat Chester kagetnya Gede kan Wah tadi Tadi GPR Tadi pas liat Wah Chester Gede banget ya Apalagi tadi pas Ngeliat giginya Wah Beda banget Tapi karakternya lucu Karakternya baik Karakternya top Chester kamu top Chester Sini Chester Sini Sini Tuh Nyamperin lucu banget Sedok aku Lagi main di Jakarta Gaya banget Sekalian main ke Jakarta Main ke mall Gila Anjing mainnya ke mall guys Sekarang 2001 Woi Woi Manja-manja Woi Kayong-kayong Ya tak Ayo main gitu Bagus ya Ya tak Putih semua Gua jarang liat Rasanya malamut putih semua Coba gini ya All white Keren Juga else Gua juga Bercukur banget loh Sampai jumpa Jeter udah datang main-main Keren banget Eh John John Kan Ini muntah Ini gara-gara Kenyangan Lari-lari Terlalu semangat Muntah Wajah Kayak bocah banget ya Iya Kalau bocah abis makan Sama ibunya Terus melepasin Semua main Muntah Aliki Benin Oke temen-temen Thank you udah nonton Jangan lupa di like Comment Subscribe Dan share Subscribe Asya Ahmad Sama Ezzel Untuk liat Keseharian dari mereka Alaskan malamut Lucu banget Oke temen-temen See you next video Bye bye